Oke guys, balik lagi sama gue karena ada data, gak bisa bong ya, hari ini minggu 2 Juli ya, 2023, oke YSG selasa kemarin dalam posisi turun, gak masalah Oke, hari ini gue mau bahas hasil RUPS-nya SMDR ya Dia akan bagikan final 30, Rp30 Berarti kalau di range sekarang ya Rp382 ya Dapat yield 7,8% ditambah intrim kemarin Rp10 Jadi dia bagi, sebenarnya sudah bagi Rp40, sebenarnya 10% Iya worth it di harga sekarang ya, kalau di harga sekarang Tapi kan kemarin ada yang nyangkut di, berapa sih dulu? Rp3.700 ya Dibagi 5, ini kan stock split ya, ada yang nyangkut di Rp740 Kalau dia di Rp740 Dibagi Rp40, dapet yieldnya Ya worth it sih ya, masih lumayan worth it lo yang nyangkut di pucuk ya Jadi lo yang kemarin nyangkut di pucuk ya Yang Rupiah setahun lalu tuh yang horror Ya Rp3.700 Dia stock split-nya berapa sih? Tunggu ya semua Stock split-nya 1 banding 4 atau banding 5 ya? Oke guys, jadi lo yang kemarin nyangkut di Rp3.700 kan berarti Average lo kan sekarang Rp740 ya Jadi kalau dapet Dia bagi Rp40 bagi Rp740 Berarti lo masih dapet average 5,4% Sebenarnya masih oke lah Ya masih oke Ya buat lo yang belum cut loss di tahun lalu tuh 5,4% ya Sebenarnya masih worth it ya Cuman Ya yang patut sedikit agak disayangkan kan dia sebenarnya lah banyak gede Jadi Dia Rp2202 Nah ini Rp204 ya Dia sebenarnya punya Rp204 Dia bagi dividen Rp40 total nih Jadi kan dia sebenarnya cuma kasih DPR 19% ya Ya anggaplah Rp20% ya Ya itulah yang sedikit Yang disayangkan dari SMDR gitu loh ya Jadi Ya ini yang bikin agak susah ngangkat harganya Di harga sekarang ya Rp384 Ya itu agak susah ngangkat Di harga sekarang ya Agak susah ngangkat ini Ya Kalau lo inget-inget tahun lalu Dramanya itu ini Rp terhorror Tahun lalu ya Kaling horror Dimana abis di Rp Tahun lalu Ini sebelum stockpill tuh Buat lo yang gak tau ceritanya Tahun lalu kan sempet sampai Sampai Rp4.000 tembus Sempat Rp4.000 Terus sempet robo Rp3.700 ke Rp3.300 Rp4.000 Lalu pas RPS RPS ternyata dia hanya bagian ini nih Ini yang parah kemarin ya Ini dia cuman bagian Waktu itu belum stockpill 5 ya Dia bagian Rp50 Ini PS nya kan ada Rp400an Rp50 itu berarti dia cuman bagian Rp12% Waduh langsung robo Dari 3 Ini gue ingat cerita ya Dari Rp3.300 Robo Rp2.900 Rp2.400 Itu satu minggu loh Robonya Satu minggu Tujuh Tujuh hari lah lebih Sampai di Rp2.100 Robo tuh Jadi kalau Rp2.100 Di harga sekarang tuh Kemarin sempet robo Sampai di Harga Ya Rp4.200 Waktu itu Sempat robonya Di harga sekarang ya Rp4.200 Robonya Malah makin robo lagi ya Secara capital gain Ya pokoknya banyak Banyak drama Ada tahun lalu ini Bahkan sebelum Rp1 Satu hari sebelumnya kan Apa ya Lo tau lah Ada video di Youtube kan Mau kirim surat Ke BD Jemennya SMDR Supaya Nggak usah bagi dividen gitu kan Ya sulit Kalau mau dibilang Nggak ada hubungannya Sulit Ya nggak Kok bisa kebetulan begitu Gitu kan Ya nggak Ya ini ya Ini yang gue bilang ya Jadi Ini drama yang paling kocak Tahun lalu Pokoknya paling horror Ya kalau ada Kalau ada orang kan Yang ngomong gitu kan Itu pasti udah TP Antara udah TP Atau cuma punya satu lot Udah itu aja Kalau lo jumlah lo banyak Coba deh Lo kalau lo dalam satu saham ya Jumlah lo lumayan banyak lotnya ya Lo pasti deg-degan kan Nama Rp4 Kayak Kayak nantiin kelulusan sekolah Bener nggak Bener nggak sih Pasti harapan lo kan Wah ini harusnya Wah harapannya bagi gede Betul nggak sih Ya Ya kalau lo nggak punya barangnya Atau lo cuma punya satu lot Ya iya lo bisa ngomong gitu Ya pokoknya Ya itulah Udah masa lalu Tahun lalu Jadi untuk saat ini DPRnya 20% ya Ya teorinya kan Nah ini Teorinya itu kan Kalau dia Nggak bagi Nggak bagi dividen gitu ya Misalnya nggak bagi dividen Atau bagi dikit aja Dividennya nih Contoh kayak SMDR Hanya bagi 20% Ya dari total labanya loh ya Dia bagi 40 Di sini kan Sininya 20%an gitu Wah berarti 80%nya Sisanya Dipakai untuk Mengembangkan usaha Nanti biar labanya Makin gede ya Tapi fakta di lapangan Setelah Setelah Labanya nggak dipakai Bagi dividen Ternyata labanya menurun 26% Berarti kan Ini namanya Bahkan kalah Dibandingkan tahun lalu Betul ya Berarti kan istilahnya Teori tidak berbanding lurus Dengan fakta gitu kan Ya nggak Ya teorinya memang bagus gitu Misalnya Wah kalau ada imitan Nggak bagi dividen Mau berarti kan Seluruh labanya Untuk pengembangan usaha Nah ini teorinya Teorinya kedengaran bagus guys Fakta di lapangannya Nggak begitu Ya Fakta di lapangannya Ternyata ya Setelah beli kapal Beli kapal ya Ternyata belum Ya menurun nih Bandingkan tahun lalu Kan begitu ya Ya tidak bagi dividen juga Kecil ya Jangan Kita tanda tanya juga Jangan-jangan duitnya abis Bisa jadi Jangan salah guys Di perusahaan swasta Banyak modus-modus lah Kalau misalnya Si pengendalinya Tuh nggak benar Tuh banyak modus-modusnya Misalnya Contoh ya Dia punya tanah Gitu kan Si Pengendalinya ini Si pribadinya ini Punya tanah Gitu kan Taruh tanahnya Cuman 10 miliar Dia beli Eh dia suruh Perusahaannya ini Yang dia Dia mungkin ya oke lah Punyanya berapa persen Oke lah Dia pengendalinya ya Dia suruh perusahaannya ini Beli tanahnya dia sendiri Kan dia ngendalinin Dia beli di harga 50 miliar Dia markup harganya kan Jadi pakai duit perusahaan Keluarin 50 miliar Perusahaan ambil tanah Yang sebenarnya juga mungkin Kalau di nego-nego Nggak bakal tembus 10 miliar gitu loh Misalnya kan Tapi dijual di perusahaannya sendiri Perusahaannya kan berarti Pindah duit Dari perusahaannya ke kantongnya dia Nah kayak gitu Nah ini contoh guys Ada modus-modus begini juga Misalnya Misalnya Ada modus-modus begini juga ya Ya kalau perusahaannya modelnya begini Lu nggak kaya-kaya Lu investorannya lu dikadalin dong Ya duitnya habis gitu loh Ya itu makanya gue sering bilang Dividen pembuktian lah Duitnya ada atau enggak Ya ini kan Konon sekarang kan ceritanya SMDR kan udah banyak beli kapal nih ya Tentunya Buat lo yang masih pegang ini Lo harus pantau terus Betul nggak? Setelah beli kapal nih Labanya meningkat Nah itu yang harus dipantau Ya sebenarnya harga sekarang sih menarik ya Sebenarnya di harga sekarang ya Cuman Harusnya dia bisa naik lebih tinggi lagi Nah Ya kita bahas pro kontranya ya Berarti kan dia total bagiin 30 ya 30 dibagi 380 Berarti lu sekarang dapet 7,8 lah ya Ya oke Total 10% namanya ini ya Yang di harga 3.700 sebenarnya masih dapet oke sih Ya lu dapet 5%an Sebenarnya dia kalau bisa lu bagi 50% aja 100 ya nggak Kalau dia bagi 100 kan lu dapet 382 ya Harganya keangkat gitu loh Lu dapet yield 26% Sebenarnya lu bisa dapet yield 26% di harga sekarang Kalau yang di harganya yang kemarin Yang jebol di 3.700 kan di 700 ya lu masih dapet yield 14% sebenarnya harusnya gitu Tapi harga nggak keangkat ya karena itu ya Dividennya kecil Nah yang jadi agak problem ya Nanti tahun depan ini kan dia labanya jelas menurun nih Menurun 26 ya Berarti kan tembus-tembus Kalau kinerjanya sama terus ya tembus 103 Kalau dia bagi ini lagi 20% sama kayak tahun ini ya Berarti lu kan cuma dapet kira-kira dividen 20 Nah ini yang agak kurang enaknya ya disini 20 bagi 382 Ya lu cuma dapet tahun depan 5% Ini yang di harga 382 loh Ya kan tahun ini kan lu dapet total kan 10% Nah tahun depan menurun Kalau dia nggak ada peningkatan kerja ya Ke 5,2% ya otomatis harganya makin sulit 3,4382 Sulit ngangkat aja Sulit ngangkat Nah yang tadi nyangkut di 700 Berarti tahun depan Ya dapet 2,8% doang Ya itu Ya Ya kenapa dia nggak bisa bagiin gede ya Nggak tahu Gue kan namanya daleman Kita kan bukan insider Nggak tahu Di laporan keuangan bisa aja tertulis bagus Ya contoh misalnya Di bank terbaru tuh yang kasus lagi diawasin OJK kan Ya itu OJK kan pantau ada beberapa catatan di laporan keuangan yang mencurigakan Misalnya Contoh ya Ada tahu-tahu biaya iklan yang naik gede Sampai 400 miliar Biaya iklan doang 400 miliar gitu Ini dicurigai Ya nggak Yang bank swasta itu yang lagi Lagi masuk berita lah Yang lagi masuk berita Dicurigai nih Ini kok bisa Dimasukkan sih Toto membengtak Ini Ya nggak Nah ini contoh modus-modus ya Dimana Misalnya kalau si Pengendali ambil duit gitu kan Manipulasi duitnya Nanti dimasukin di pos-pos kayak gini Misalnya biaya iklan lah Biaya apalah Gitu-gitu-gitu Dia makan sendiri gitu loh Sebenernya Nah ini yang ditakutkan begitu Jadi makanya gue selalu Bilang dividen tuh pembuktian tuh Duitnya ada atau nggak Bukan hanya duitnya Duitnya ada atau nggak Terus GCG fair-fair playnya gimana gitu loh Ya Ini si pengendalinya Bisa dipercaya nggak Kayak gitu Biar lo apa tujuannya Investasi lo lebih aman aja Ya lebih aman lah Ini SMDR ya Jumlah saham beredarnya 16 miliar Sekarang PT.Ngromat Bondo Otomo Pegang 14 persen Samudera Indonesia Tangguh 57 persen Publik 27 persen Jadi publik ada sekitar Ya 4 miliar lembar lah Dipegang publik ya Ya bisnisnya gini-gini Lalu Nah dia yang sedikit Agak Lo jadikan Pertimbangan ya Kalau gue nggak salah SMDR tuh DR-nya agak gede Nah dia ini DR-nya agak gede GCS 159 persen Agak gede ya Memang kalau lo cek Memang bener sih Ini ini kan ya Dia Ekuitasnya 476 Juta dolar ya Juta dolar Tapi liabilitasnya 538 juta dolar ya Ya bener 159 persen Menang bener Jangka pendeknya itu Operasional dia setahun nih Kira-kira 291 juta dolar Ini operasional dia Setahun ya Dan dia Per kuartal ini Dapat udah nih Penjualannya 207 juta dolar Berarti kalau kali Kali 4 ya Kira-kira dia bisa dapat 800 juta dolar ya 800 juta dolar 800 juta dolar Dikurang berapa tadi Operasional 290 kan Bener nggak sih 290 tadi Ya 290 sebenarnya Dia masih ada Bisa sisa tuh Gede Sebenarnya lumayan gede 510 juta dolar ya 510 juta dolar Ya meskipun Ya DRnya gede ya Oke DR gede ini kan Ya mungkin ditambah Jangka panjang juga Kali ya Ini fitisnya Sebenarnya harusnya Mungkin harus bisa Bagi lebih Sebenarnya Ya itu tadi Tetap aja Gue tetap bilang guys Sebenarnya Banyak perusahaan Yang secara catatan Keuangannya tuh Mirip SMDR Bagusnya gitu ya Mirip SMDR Bagusnya Bahkan mungkin Lebih bagus Daripada SMDR Dan dia bisa Membagikan Jauh lebih bagus Bisa DPR bisa 70% 60% Nah jauh lebih Bagus daripada SMDR Jadi Maksud gue Kalau lo bisa Ada di perusahaan Yang laporan keuangannya Sebagus ini Dan di atas ini Bahkan Dan ininya 70% Di atas ini juga Gitu loh Baginya Gede Kenapa lo harus Bertahan Gue gak mau bilang Katos ya Maksudnya Kali ini Buat yang belum masuk ya Kenapa lo harus Pilih yang Gini Itu aja Gue bertanya aja Gitu aja Sedangkan banyak Perusahaan yang laporan Keuangannya Lebih bagus Bagusnya sama Atau lebih bagus Dan bagikannya Lebih gila Nah itu aja Pertanyaan gue sih Pertanyaan gue Kayak TMG Catatannya lebih bagus Baginya lebih gede Lebih gede Nah gitu aja Itu pertanyaan gue aja sih Jadi operasionalnya 290 juta Dan dia Sebenernya bisa Berpotensi Dapat 800 juta Ini kotor ya Maksudnya Penjualan usahanya Ya masih sisa 500-an ya Harusnya mah bisa lah ya Seharusnya Enggak 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 berat lah Bagi Harusnya Tapi ya gak tau Ya tapi tetap gede Untuk di harga sekarang Cuman yang luar hati-hati Untuk harga tahun depan ya Keliatannya sih Enerjanya menurun Keliatannya Enerjanya menurun Oke Lalu Oke berarti harga fundamental ya Untuk dia Kalau lu pakai Benjamin Graham Punya cara IPS x 10 103 x 10 Berarti kan 1030 baru mahal nih Wow sebenernya ini masih dibawa banget kan ya Masih dibawa banget nih Kalau Pakai gue Dividen ya Dividen tahun depan kan Gue pakenya yang tahun depan ya Jangan tahun ini ya Karena kan kita Berusaha melihat Future gitu loh Ya Ya kalau dia 20 Maka Maka harga fundamentalnya Kayak 10 dan 20 ya Berarti 20 x 10 200 dan kali 20 400 Ya memang bener Dia nyangsangnya Di harga 200-400 Ya bener Bener Nah lu kalau dapat Di harga segini ya Bagus gitu loh Ya Dapat di harga 200-400 Ya bagus Meskipun dari Kalau lihat dari IPS Dia harusnya bisa tembus segini ya Ya kenapa susah dihargain Di atas 400 ya Karena itu lagi Dividennya Kecil 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 Sebenarnya kalau dia berani aja Bagi Dari IPS ini aja Bagi RP50 aja 50% nih ya Dividen total 50 ya Bisa tembus lah 500-1000 Harusnya Ya enggak Bener Benernya memang bisa Dari angkanya Cuman enggak tahu ya Yang itu tadi ya Makanya gue bilang Kan Kalau perusahaan enggak Enggak ada Dividennya kecil ya Pada labannya gede Atau enggak bagi Ya Misterinya terlalu banyak lagi Itu aja sih Ya Oke Itu aja untuk SMDR guys Ya Tapi anyway ya Tetap selamat Lo yang dapet dividennya Lumayan Di RG segini pun lumayan Ya Oke Sampai ketemu lagi Video gue berikutnya Karena data Sampai Sampai ketemu